Hai lor, kembali lagi bersama saya di channel Seseboh NFT Di sini lor lihat ya, ada game terbaru yaitu PlayerMon Dan bentuk hero-nya juga cukup unik ya Tapi sayangnya, game ini tidak berjalan di jaringan Vanilla Smart Chain ya Tapi melainkan di jaringan Polygon Penasaran kan gamenya itu seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng, sampai selesai Sebelum kita mulai, bagi dulur yang belum join di channel Telegram Bisa join dulu ya Ada Sesebu NFT, ada Sesebu Crypto, dan juga ada Sesebu NFTJ Untuk link-nya ada di deskripsi, oke Kita langsung lanjut ke pembahasan gamenya Seperti biasa, di sini saya tidak akan membahas cukup rinci ya Selebihnya nanti dulur bisa bahas sendiri Disclaimer on juga, di sini saya tidak menyarankan untuk melakukan investasi Tapi hanya sedang memberikan informasi saja Jadi jangan lupa untuk riset lagi agar dulur lebih paham Gamenya itu bagaimana dan resikonya itu sebesar apa Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya Di sini nama gamenya adalah Playermon Sekilas mirip seperti Polkamon, Pokemon, Patmon, Micromon Masih banyak lagi ya, yang jenis-jenis mon-mon lainnya Di sini yang terbaru adalah Playermon Untuk Playermon sendiri, kalau dilihat di bawahnya Ada tulisan Evolve, Battle, dan Earn Evolve itu seperti meningkatkan ya Seperti meningkatkan hero, meningkatkan item, dan lain-lain Lalu setelah ditingkatkan, dulur bisa melakukan battle Setelah itu nanti dulur bisa menghasilkan Jadi paham ya, untuk alurnya secara garis besar di game Playermon ini Di sini juga dijelaskan ya, Explore the Universe Nah, di sini Evolve, Dolur, bisa upgrade ya In-game Asset, jadi Asset Dolur-Dolur Seperti hero, item, dan lain-lain Itu harus di-upgrade ya Dan juga di sini End Your Planet Space Station Nah, di sini saya juga sedikit gagal fokus Karena ada Planet Space Station Saya juga penasaran Maksudnya Planet Space Station ini apa? Apakah seperti land yang ada di game-game pada umumnya? Next, The Cross Planet Mining allow you as well to expand your NFT collection Kalau saya baca di whitepapernya sedikit tadi ya Jadi di game ini nanti ada semacam planet Dan nanti ketika sudah meningkatkan level tertentu Dolur nanti bisa mengunjungi planet-planet lainnya Atau planet member lain Yang mana nanti Dolur bisa mendapatkan reward Dan kemungkinan reward yang didapat itu semacam NFT Mungkin hero-nya atau item-itemnya Oke, next ya Di sini ada battle yang mana seperti biasa ya Dolur nanti battle BVI, BVP, dan lain-lain Yang mana nanti Dolur bisa mendapatkan reward Di sini juga dijelaskan Dolur bisa mendapatkan hadiah S-GAM S-GAM itu ini ya Yang mana S-GAM ini nanti akan didapatkan dari Daily Quest Selalu BVP, BVI, dan lain-lain Kalau dari sini berarti ada dua token ya Yaitu token player mount dan juga token S-GAM Kita langsung lanjut ya Di sini juga Dolur bisa breeding battle and trade Jadi Dolur bisa breeding mengembang piakan Setelah itu bisa melakukan pertarungan juga Dan juga bisa mentradingkan Jauh berbeda dengan game pada umumnya ya Di sini ada trailernya Kita bisa lihat di Youtube ya Di sini seperti mengusung tema galaksi ya Tadi kan sempat menyinggung tentang planet-planet Untuk permainannya sendiri Kalau kita lihat ada kartu-kartunya ya Seperti Karastar kemarin Kalau Dolur mengikuti Karastar Pasti paham ya Di sini ada kartu-kartunya Sebelum main kita bisa Memberikan kartu ke hewan-hewan kita Setelah itu bisa melakukan serangannya Di sini ada tampilan serangan-serangannya ya Nah seperti ini nih Itu tadi adalah trailernya ya Nanti Dolur bisa lihat di Youtube Dan ini adalah supporternya Saya kurang tahu maksudnya supporter ini gimana Saya cek di bagian whatpapernya juga Tidak ada penjelasannya ya Maksudnya supporter itu gimana Kalau di sini mereka mengklaim Jika mereka memiliki partner dan investor Saya kurang tahu ya Kan dimaksud partner itu gimana Investor itu gimana Soalnya memang tidak ada penjelasannya ya Cuma gambar-gambar BTFL ya Seperti biasa lah Soalnya kayak gini loh Maksudnya itu Contoh ya CoinMarketCap sama Polygon Mereka itu kan Sebenarnya kayak Lumpang gitu kan Contoh membuat token Di jaringan Polygon Ya semua orang kan bisa buat token Tapi kan bukan berarti Bisa membuat token itu Jadi partnership Kan bukan berarti kayak gitu Maksudnya seperti itu loh Contoh kayak CoinMarketCap Mereka kan mengklaim Jika Mungkin ya Saya kurang tahu ya Karena memang tidak ada penjelasannya Tidak ada artikel Tidak ada berita Dan di sini kan tulisannya CoinMarketCap Ya mungkin kita anggap lah Partner lah ya Daripada investor Mungkin terlalu besar Contoh partnership Ya saya harap sih Bukan berarti mereka Terdaftar di CoinMarketCap Terus mereka jadi partnership Kan gak seperti itu Yang namanya partnership Itu kan kerjasama Jadi harus ada timbal balik Contoh nih Flyermore melakukan kerjasama Dengan CoinMarketCap Nah itu berarti CoinMarketCap juga melakukan Kerjasama dengan Flyermore Tapi kan pada kenyataannya Kebanyakan Token sudah listing Di CoinMarketCap Terus dimasukkan partnership Kan aneh Tahu gak di sini maksud saya Nah inilah kebanyakan Proyek baru Memasukkan nama-nama Proyek lain Seperti CoinMarketCap Polygon Untuk menograk Kepercayaan masyarakat Yang sebenarnya itu Hal yang biasa Dan sebenarnya itu Bukan partner yang Dianggap orang pada umumnya ya Ini Pandangan saya pribadi Bukan berarti Menjelekan Flyermore Atau yang lain Karena memang banyak Proyek seperti itu ya Menjatuhkan itu tadi Ya saya berharap Flyermore gak seperti itu ya Buat token Terus dimasukkan Polygon Kerjasama Atau Investor Atau CoinMarketCap Tapi kalau memang Benar ada Ya saya harap Nanti dicatumkan Buktinya lah Seperti mungkin Artikel Atau minimal status Di Twitter Itu kan lumayan Seperti itu ya Semoga disini Dolor paham Dan mungkin suatu saat Bisa lebih kritis lagi ya Untuk melihat proyek Karena memang Banyak sekali proyek Yang jenis-jenis Seperti ini Dan semoga Flyermore gak kaya Oke ya Gitu saja penjelasan saya Tentang Flyermore ini Semoga dengan penjelasan singkat Dolor bisa paham ya Dan bisa lebih kritis Untuk melihat proyek Kedepannya Sayangnya disini Tidak dijelaskan ya Jika game ini itu adalah Free to play Atau gratis Dimainkan Kalau gak ada Biasanya harus punya NFT Untuk bisa bermain Tapi kalau memang Dolor penasaran Dolor bisa baca Di webpapernya Nanti saya masukkan Di deskripsi ya Atau Bisa mantau-mantau Barangkali memang Ada yang dominat Untuk bermain Di game Flyermore Sekali lagi Ini bukan saran finansial Hanya sebatas Memberikan informasi saja Jangan lupa Dolor subscribe Channel Sesebuah NFT Agar tidak Tinggalin informasi terbarunya Atau jika punya pertanyaan Punya request Atau punya pendapat Bisa meninggalkan plastiknya Di kolom komentar Makan nasi di atas air Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih